Shalom. Kali ini kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-13. Lalu ada beberapa ayat yang menarik yang Yesus sampaikan yang mengajar murid-muridnya. Dan dikatakan di situ di ayat yang ke-44 ya. 4, 4, 5, dan 4, 6. Tiga ayat ini kita lihat di sini ya. Judulnya itu perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Nah ini ceritanya. Saya bacakan. Hal kerajaan surga itu. Hal kerajaan surga. Itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Lalu dipendamkannya lagi. Oleh karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya. Lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Pertahun-tahun yang lalu, ya waktu saya, saya teduh merenungkan bagian ayat ini, saya sangat diberkati ya. Karena ada dua kisah di sini ya. Tapi punya prinsip yang sama. Yang pertama itu, kisah pertama dikatakan, perumpamaan yang disampaikan Yesus ya, dikatakan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, jadi rupanya nggak sengaja ya, ditemukan harta terpendam itu, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi, kalau kita bayangkan, ini ada orang yang ketemu harta terpendam, dan begitu dia lihat harta itu, dia tahu ini nilainya sangat-sangat berharga. dan lalu dia pendamkan lagi ya, dia pendamkannya lagi, supaya orang nggak tahu betapa harganya mahal sekali ya. Lalu, karena sukacitanya, dia udah ketemu harta tersebut ya, di dalam ladang. Lalu dia pergi, dia jual seluruh miliknya, lalu dia membeli ladang itu. Nah, kira-kira kenapa dia mesti menjual seluruh miliknya? Mungkin ya memang karena, untuk memiliki ladang itu, ya dia mesti jual semuanya. Ya, mungkin cukup mahal ya. Tapi, nilai harta yang ada di dalam ladang itu, ya, itu jauh lebih besar daripada harta milik yang telah dia jual. Jadi, dia tahu hal itu ya. Ya, udah perhitungkan, wah, dia lepas semuanya aja, lalu, dia beli ladang itu. Lalu yang kedua, ya, perumuman kedua dikatakan di ayat 45, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Jadi, kalau ini kasusnya, ini pedagang, ya. Pedagang ini sudah tahu bahwa ada mutiara yang sangat berharga, ya. yang sangat indah, ya. Dia lari, nah, satu ketiga ketemu mutiara yang sangat berharga itu. Dan, karena itu begitu berharga, dia ingin memilikinya, maka dia jual seluruh miliknya untuk bisa membeli mutiara itu. Sekali lagi, kenapa dia mesti menjual segala miliknya? Karena, ya, mungkin sangat, sangat mahal nilainya. Tapi, dia mengerti bahwa itu sangat layak untuk dia biniki, ya, sangat berharga, dan, apa yang dia jual untuk bisa membeli mutiara itu, nggak dapat dibandingkan dengan nilai mutiara yang sangat berharga tersebut, ya. Jadi, ini cerita mengenai dua kelompok atau dua jenis orang yang mempunyai ciri yang sama. Yang pertama itu, orang ini, orang-orang seperti ini, nggak sengaja, ya, ketemu nilai kerajaan surga itu seperti apa. Ya. Jadi, dulu mungkin sudah ke gereja rutin, tiap hari minggu, ya, sudah dididik oleh orang tuanya, setiap hari minggu, pagi akan ke gereja, bahkan mungkin duduk di tempat yang sama. Lalu, begitu aja, ya, rasanya, ya, biasa aja, karena satu tradisi, ya, hari minggu, musik gereja. Tapi, satu ketika, dia berjumpa dengan Tuhan, entah lewat kotbah yang dia dengar di gereja tersebut, atau lewat KKR, dan dia menyadari bahwa ternyata, ikut Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Ini seperti Zakeus, ya, waktu berjumpa dengan Yesus, ya, dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang-orang miskin, dan sekali, kalau ada orang yang pernah kuperas, akan kembalikan empat kerilipatnya. Itu karena, karena suka citanya, ya. Nah, begitu ketemu, wah, dia langsung ikut Tuhan. Ya, istilahnya, dia tinggalkan hidupnya yang lama, dia berubah total, dan dia mulai ikut Tuhan. Lalu, kelompok yang kedua, atau orang kedua ini, ada orang yang memang, dia sedang mencari, mencari kehidupan yang, yang dia tahu ini sangat luar biasa. Dia cari, ya, dan Tuhan begitu ketemu, dia mengerti ini begitu berharga, lalu dia lepaskan semua, milik dia yang lama, dan dia beli, ya, mutiar yang berharga itu, ya, dan kemudian dia menikmati hal itu, ya. Nah, dua kelompok orang ini, ya, ini mempunyai ciri yang sama, ya, itu mereka mengerti nilai dari kehidupan yang mereka dapat di dalam Tuhan, ya. Mereka tahu ini sangat berharga, sangat bernilai, ya, dan itu membuat mereka sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan, ya, mencari Tuhan, ya. Ada satu kisah di Yohanes 7, ya, ayat 37 sampai dengan 38, ya, saya bacakan di sini, ya, nah, ini, ya, Yohanes 7 37 sampai dengan 38, ya, katakan di sini, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah, ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Di sini, di ayat 37, ya, Yesus berkata, barang siapa haus, ya, baiklah, ia datang kepadaku dan minum. Nah, ini kehausan yang membuat sebagian orang itu beda dengan orang lain, ya, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama mungkin aktifkan, tapi yang satu beda dengan yang lain itu kenapa? Kehausan, ya. Kehausan atau kelaparan itu seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang sangat berharga, ya, yang sangat indah itu, membuat dia cari terus, cari terus, dan begitu dia ketemu, ya, seperti yang tadi kita baca, ya, begitu ketemu, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang, ya, pedagang yang mencari mutiara yang indah, ya, setelah ditemukannya, kemudian dia pergi menjual segala miliknya, lalu membeli mutiara itu, ya. Ada kehausan, ada kelaparan, jadi waktu bertemu dengan apa yang dia, dia cari selama ini, dia segera lakukan dengan, dengan, apa, sungguh-sungguh, ya, dia jual seluruh miliknya untuk bisa memiliki mutiara yang sangat berharga itu. Kalau di sini kan Tuhan bilang haus, ya, barang siapa haus, baiklah, ia datang kepadaku dan minum. Baru dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir, aliran-aliran air hidup. Nah, kalau kita baca ini, ayat ini, ya, maka referensinya ini ditunjukkan, ya, oleh Yesus itu, ya, kita bisa baca sebenarnya di alkitab cetak kita, ya, di bagian bawah, terus ditunjukkan. Ini referensinya ke ini, apa namanya, Yeskiel, ya, Yeskiel 47. Yeskiel 47, ya, ayat yang ke, dari ayat 1 sebenarnya, ya. Tapi kita baca saja beberapa ayat. Nah, Yeskiel 47, nih. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bayat suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bayat suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bayat suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bayat suci itu sebelah selatan mesbah. Nah, perhatikan ayat 2, nih, ya. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya ia mengukur seribu hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ini sungai, ya. Ayat 4. Ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur seribu hasta lagi sekarang air itu sudah menjadi sungai dimana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku Sudahkah engkau lihat hai anak manusia kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai dalam perjalanan pulang sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana ia berkata kepadaku sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Bayordan dan bermuara di laut asin air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar sehingga kemana saja sungai itu mengalir segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai air laut di situ menjadi tawar dan kemana saja sungai itu mengalir semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari Ngedi sampai Neglaim daer itu menjadi penjempuran penjempuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar itu menjadi tempat mengambil garam pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis tiap bulan ada lagi buahnya yang baru sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat yang tadi kita baca di Yohanes 7 ayat 37-38 Yesus berkata barang siapa haus baiklah ia datang kepada aku dan minum barang siapa percaya kepada aku seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup dan itu dikatakan tentang roh kudus nah lalu referensi dari Alkitab menunjukkan bahwa itu ada di Yesus 47 nah ini yang kita baca ini Yesus 47 diceritakan sungai sungai yang keluar dari dalam bayat suci dan yang menarik adalah kalau kita baca melayat 3 tadi diukur seribu hasta dalamnya ternyata sampai pergelangan kaki disini kemudian diukur seribu hasta lagi dalamnya sampai dilutut kemudian seribu hasta lagi dalamnya sampai dipinggang dan yang terakhir yang kelima ketika diukur lagi ya di ayat 5 ini sekarang airnya sudah menjadi sungai dimana gak bisa dapat diseberangi gak bisa dapat berjalan lagi ya sehingga orang dapat berenang ya ini sungai yang besar yang tidak dapat diseberangi dengan jalan ya tapi harus berenang nah kalau kita perhatikan ya kenapa ini dalamnya bertahap ya ini memang menggambarkan pengaruh roh kudus dalam hidup kita ya kalau kita punya kehausan kelaparan kita ikut Tuhan ketika kita mulai mengizinkan roh kudus itu menuntun kita maka yang pertama itu dikatakan seperti sungai yang dalamnya sampai di pergelangan kaki coba ingat baik-baik ya anak-anak kecil yang umur-umur 3 tahun 4 tahun ya kalau dibawa ke kolam berenang terus senang sekali itu ya main di di air yang apa dalamnya cuma sampai semata kaki udah senang sekali rasanya wah ya seperti berenang ya nah pergelangan kaki itu kalau kita hubungkan ya itu tempat batas dari sepatu atau sandal yang kita pakai nah ini kalau kita hubungkan di perlengkapan senjata perang di kitab pefesus dikatakan biarlah kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan injil damai sejahtera ya jadi ada dalam tahapan kehidupan rohani ketika kita masih anak-anak serah rohani maka kita itu ikut Tuhan itu sampai sebatas kerelaan saja ya buat happy-happy buat senang-senang tidak tidak lebih dari itu ya wah senang kegeri ada puji-pujian ada nyanyian-nyanyian yang wah keren ya lalu selesai itu ada makanan ada senai dan sebagainya itu sampai batas kerelaan tapi waktu kita mulai mengizinkan roh kudus menuntun hidup kita ini seperti sungai yang dalamnya sudah sampai di lutut dan lutut itu seringkali melambangkan kekuatan kita untuk berjalan atau berdiri itu sebabnya ketika berdoa seringkali kita dikatakan kita berlutut lalu kita berdoa jadi ini menunjukkan saat dimana ketika kita dalam kesulitan kita gak cari pertolongan lain tapi kita belajar untuk cari Tuhan kalau sebelumnya kita ada kesulitan kita curhat ke teman cari sana cari sini tapi selanjutnya kita mulai belajar untuk pertama-tama berdoa dulu tanya Tuhan cari Tuhan ketika ada masalah mencari Tuhan kalau yang pertama itu pengaruh roh kudus dalam hidup kita kita izinkan dia menuntun hidup kita kalau itu sesuatu yang kita sukai yang kita senangi happy-happy tapi kita belum mengandalkan Tuhan waktu kita punya masalah nah waktu kita makin bertumbuh kita akan mencari dia begitu ada masalah kita langsung cari dia kita berdoa dan kemudian kalau ketika izinkan kalau kita bertumbuh lebih jauh lagi kita izinkan roh kudus menuntun hidup kita maka ini seperti sungai yang sudah dalamnya sampai sepinggang nah ini 50-50 dan banyak orang Kristen yang disini yang melayani Tuhan ini yang paling paling nyaman ya karena kalau mau nyelem gampang ya tinggal nyemplung nyelem ya rasanya udah hebat tapi begitu apa pengen punya kehendak sendiri ya berdiri lagi dan kaki itu bisa berjejak di dasar sungai dan bisa berjalan ya bisa melawan arus juga walaupun lebih sulit dibanding ketika sungainya baru sampai di mata kaki atau sampai di lutut kalau baru sampai di pinggang sudah sampai pinggang bisa ya kita melawan arus itu bisa tapi ya lebih sulit sekian tahun yang lalu ya waktu saya masih masih remaja ya dengan adik-adik suka pergi berenang di Ancol itu ada yang namanya gelanggang renang gelanggang renang itu ada kolam ombak ada kolam arus lalu ada kolam apalagi saya lupa ya tapi saya ingat kolam arus ya kolam arus itu ada kolam yang dibuat melingkar mengilingi satu lokasi ya dimana kalau kita pakai pelampung kita pakai ban gitu kita tinggal duduk saja dan karena ada arus yang dibuat untuk membuat air di kolam itu mengalir ya kita mengalir aja ya kita keliling ya kita diem tenang aja gitu lalu kita mengapung dan hanyut ya mengikuti kolam arus tersebut ya lalu sementara kita lewatin berbagai tempat itu nanti ada ada show ya di berbagai tempat ya nah kalau kita mau apa melawan arus bisa ya kita mesti berenang melawan arus atau karena dalamnya itu sampai sekira-kira lebih dari sepinggang sampai sedada gitu maka kita bisa bisa menyejakan kaki kita di bawah dan kita bisa berjalan melawan arus sungai tersebut ya kolam tersebut memang gak mudah tapi bisa nah ini air disini kan melambangkan roh kudus ya jadi dalam hidup kita itu ketika kita punya kehausan ya seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang sangat indah sangat berharga maka ketika sudah ketemu mutiara itu dia jual segala miliknya lalu dia beli ya beli mutiara itu nah ketika kita semakin bertumbuh ya dan semakin mengizinkan Tuhan berkati dalam hidup kita maka step by step ya kita akan mulai mempercayakan hidup kita tidak lagi hanya untuk yang happy-happy ya kebaktian ya anak ya suasananya luar biasa musiknya keren ya lalu tempatnya bagus ya pakai pakai AC dan nyaman sekali asalnya ramah-ramah ya dulu ada masa ketika saya ke gereja yang membuat saya datang ke gereja itu selama beberapa minggu adalah karena gereja itu letaknya di lantai dua di satu ruko ya dan di bawahnya itu kalau hari-hari biasa itu ada ada apa restoran restoran gak terlalu besar ya tapi lumayan lah nah itu dijual mie ayam disitu nah itu pemiliknya salah satu asyer ya salah satu pengerja kerja tersebut jadi selama beberapa minggu kalau ibadah disitu di belakang warta gereja yang dibagikan ketika kita datang kebaktian itu itu ada ada voucher ya voucher itu bisa ditukarkan dengan satu mangkok mie ayam nah dan sebotol coca cola dingin dulu ya dan itu cukup memotivasi saya untuk datang jadi setiap minggu ketika mau ke gereja dulu gerejanya masih pindah-pindah ya hari ini ibadah dimana ya nanti minggu depan berarti dimana itu masih pindah-pindah lalu saya mulai pikir oh disitu ada ada mie ayam itu ya jadi saya datang ke situ selama beberapa minggu selesai ibadah di lantai dua lalu lantai satu tinggal tuker voucher dan bisa makan mie ayam gratis dengan ada sebotol minuman dingin ya nah setelah tidak ada lagi vouchernya maka itu tidak tidak selalu saya datang ke tempat itu lagi ya nah tapi itu satu level pertumbuhan rohani dimana kita hanya ikut Tuhan hanya sebatas happy-happy ya lalu kita bertumbuh lagi kita mulai kenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menjawab doa kita dia adalah gembala yang baik dia Tuhan yang menyembuhkan dia tempat kita bergantung lalu kita mulai meningkat setiap ada masalah kita cari Tuhan ya itu seperti air yang sampai di lutut lalu yang paling sering adalah ketika sudah seperti air di pinggang nah ini orang-orang yang melayani Tuhan kita baca di Efesius 6 itu salah satu perlengkapan senjata Allah adalah ikat pinggang kebenaran ini orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan pada kebenaran ya orang-orang yang berjalan melayani Tuhan yang semangat tapi kakinya masih berjejak di dasar sungai masih bisa melawan melawan gerakan arus dari dari roh kudus masih bisa tapi tidak mudah dengan susah payah sebenarnya yang yang paling bagus itu ketika kita mengizinkan roh kudus itu menguasai seluruh hidup kita nah itu karena kehausan yang kita kita peroleh yang kita punya membuat kita mau berjalan lebih jauh bersama dia itu seperti pedagang yang bertemu menemukan mutiara yang sangat berharga lalu oleh karena suka citanya dia jual seluruh miliknya supaya dia bisa beli mutiara itu ini seperti orang yang masuk ke dalam sungai yang sudah dalam sehingga tidak bisa berjalan lagi karena kakinya tidak bisa berjejak di dasar sungai sudah terlalu dalam sehingga yang dia bisa lakukan adalah mengizinkan sungai itu membawa dia dan lebih enak sebenarnya tinggal pakai pelampung pelampung iman mengizinkan sungai roh kudus itu membawa kita dan waktu dibawa kemana-mana ditunjukkan di Yeskiel 47 ini di ayat 7 dikatakan dalam penerangan pulang sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon lalu sungai ini mengalir dan di mana sungai ini mengalir air itu menjadi tawar lalu ayat 9 kemana saja sungai itu mengalir segala makhluk hidup yang berkeriapan disana akan hidup banyak ikan nah ini satu ciri ya dimana roh kudus bekerja maka blessing itu banyak ya coba lihat ya gereja-gereja yang berkembang luar biasa kita merasakan hadirat Tuhan orang-orang dicama oleh Tuhan maka dengan sendirinya orang-orang yang ada disitu juga semakin diberkati apalagi waktu masa-masa sebelum pandemi saya ingat dulu ada gereja dimana begitu selesai ibadah karena begitu banyak orang ribuan orang itu tukang jualan banyak jual makanan itu blessing berkat luar biasa kalau kita mengizinkan roh kudus menguasai hidup kita maka seperti orang yang menemukan harta yang terpendam lalu dipendamkannya lagi oleh karena suka citanya dia jual segala miliknya itu dan dia beli ladang itu lalu dia menikmatinya ini ini bukan berarti terus kita langsung tinggalin semua lalu kita jadi pendeta atau full timer enggak seperti itu tapi ini adalah satu prinsip dimana kita mengizinkan Tuhan itu mulai mengatur membenahi menata hidup kita ini memang butuh waktu pertumbuhan bisa dipaksakan tapi kalau kita betul-betul haus akan Tuhan maka kita akan dibawa untuk masuk dalam kehidupan dimana Tuhan itu yang menuntun hidup kita kan itu bukan paksaan itu adalah satu suka cita itu sebabnya dalam pelayanan kadang-kadang kita mesti melihat karena pertumbuhan rohani orang berbeda-beda ada yang mungkin baru sampai tahap di mata kaki sungai yang sampai di mata kaki atau sampai di lutut atau sampai di pinggang kita gak bisa paksakan tapi kita belajar untuk mengizinkan Tuhan yang membentuk kita masing-masing memproses kita kalau kita menyadari hal ini maka kita akan melihat bahwa melayannya dia itu enak sekali luar biasa ada mbak Tuhan yang mengatakan kadang-kadang itu ngeri-ngeri enak tapi coba bayangkan masuk ke sungai yang tidak bisa kita kaki kita berjejak di dasarnya karena sudah dalam maka diperlukan keberanian di situ pakai pelampung dan tinggal santai aja mengizinkan sungai itu yang mengalir membawa kita dan kita percaya itu ke tempat-tempat yang pasti baik kita perlu ingat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik itu dikatakan di surat Yohanes God is love Allah adalah kasih dan karena dia tidak pernah berubah dahulu sekarang dan selama-lamanya kita bisa percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan hal yang baik pada kita dan kita bisa bilang bahwa God is good all the time amin